Sengketa pilkada di Indonesia berulang kali diwarnai kericuhan bahkan amuk masa. Dalam sebulan belakangan saja, pilkada Daeri Sumatera Utara dan Halmahera tengah berujung kericuhan akibat ketidakpuasan pasangan calon. Ratusan masa simpatisan pilkada jujur dan adil marah dan mengamuk di kantor KPUD Kabupaten Daeri Sumatera Utara, Jumat 5 Oktober 2013. Aksi amuk masa ini dipicu karena adanya dugaan penggelembungan suara dengan temuan data daftar pemilih tetap ganda serta ribuan surat suara yang diduga telah dicoblos oleh pihak KPUD Daeri. Masa yang emosi berusaha merisak masuk ke kantor KPUD, mereka kecewa dengan komisioner KPUD yang dianggap curang dan memihak kepada salah satu pasangan calon kepala daerah. Aksi masa berlanjut dengan membakar pelang kantor KPUD. Kejadian lain adalah sidang sengketa pilkada Kabupaten Halmahera Tengah di Mahkamah Konstitusi yang berlangsung ricu. Salah seorang pendukung calon bupati terluka akibat dibacok benda tajam oleh kubu lawannya. Kejadian tersebut terjadi di gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Berdeka Barat Jakarta pada Kamis 18 Oktober 2013. Sidang sengketa pilkada kali itu beragendakan putusan dan majlis hakim MK menolak permohonan-pemohon terkait sengketa pilkada Halmahera Tengah. Pilkada yang telah berlangsung selama ini seolah menjadi ajang hidup dan mati yang menang seolah raja, bahkan dewa. Yang kalah tidak terima, seolah terima aib yang tidak berujung. Alhasil, tidak ada yang mau kalah. Segala cara ditempu untuk menang, baik saat kampanye, pencoblosan, atau penghitungan suara. Bila perlu, berlaku curang, bahkan main uang. Kalah dan dikalahkan dalam pilkada seolah kematian saja. Begitu banyak uang dan janji yang dipertaruhkan. Sebagai jalan keluar, kekerasan digunakan. Ujung-ujungnya, main pukul, main lempar, dan main bakar. Pertanyaannya, kalau calon pemimpin jadi preman, politikus jadi preman, anggota partai jadi preman, bahkan tim sukses jadi preman, lantas preman jadi apa dong? Ya jadi banyak lah. Ferry Putra Utama, Agus Wilmansyah, Berita Satu.